Dan yang kedua adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota PORI. Sahabat Kompas.com, PORI resmi memecat Irjen Verde Sambo dari institusi PORI pada Kamis 25 Agustus 2022 atas pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yusua. Putusan tersebut disampaikan lewat Sidang Komisi Kode Etik yang dipimpin oleh Kepala Badan Intelijen dan Kamanan atau Kaba Intakam Komjen Pol Ahmad Tufiri. Selain sanksi pemecatan, Sambo juga dijatuhkan sanksi etik, yakni perilaku Sambo yang dinyatakan sebagai perbuatan tercelah. Kemudian ada pula sanksi administratif berupa penempatan khusus selama 40 hari. D. Menjatuhkan sanksi berupa 1. Sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercelah. 2. Sanksi administratif, yaitu A. Penempatan dalam tempat khusus selama 4 hari dari tanggal 8 sampai dengan 12 Agustus 2022 di rutan Korbrimo Polri dan penempatan dalam tempat khusus tersebut telah dijalani oleh pelanggar. B. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Atas keputusan ini, Ferdi Sambo mengajukan banding dan siap menerima hasilnya. Menanggapi hal tersebut, pihak kepolisian mempersilahkan untuk mengajukan banding, lantaran banding memang merupakan hak dari Ferdi Sambo. Namun pengajuan banding tersebut harus sesuai dengan pasal 69 dalam Peraturan Polri No. 7 Tahun 2022, yakni disampaikan secara tertulis setelah 3 hari kerja. Ini merupakan hak yang bersangkutan. Yang bersangkutan sesuai dengan pasal 69 dikasih kesempatan untuk menyampaikan banding secara tertulis 3 hari kerja. Selanjutnya, mekanismenya sesuai dengan pasal 69, nanti untuk sekretaris KKIP banding dalam waktu jangka 21 hari akan memutuskan keputusannya. Apakah keputusannya tersebut sama dengan keputusan yang disampaikan pada hari ini atau ada perubahan? Usai menjalani sidang, Ferdi Sambo kemudian menyampaikan permintaan maafnya lewat sebuah surat. Lewat surat tersebut, Sambo mengakui bahwa pelanggaran yang ia lakukan menyebabkan jatuhnya kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri. Surat itu ia tujukan kepada senior hingga rekan sejawat anggota Polri. Ferdi Sambo juga telah menyerahkan surat permintaan maaf tersebut kepada Kapolri Jenderalis Tilsigit Prabowo. Berdasarkan hasil sidang etik, ada tujuh kode etik yang dilanggar oleh Ferdi Sambo lewat kasus tersebut. Di antaranya menyebutkan bahwa pejabat Polri dapat diberhentikan secara tidak hormat jika melanggar citra reputasi dan kehormatan. Selain itu, setiap pejabat Polri juga harus menjaga etika kepribadian, wajib jujur dan bertanggung jawab. Berikut kita simak sejumlah pasal yang dilanggar oleh Ferdi Sambo. Terima kasih telah menonton! Demikian news update, simak terus informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com. Jernih melihat dunia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!